Usana, Usana, Amin Saudara-saudara tema kita tadi, pengadilan, apakah soal keadilan dan kepentingan? Tapi saya tidak mau bicara soal pengadilan secara pengadilan Ya karena belum, Yesus belum diadili Tapi lebih mau bicara soal pengadilan dalam arti penilaian Bagaimana kita menilai diri kita, menilai orang lain Menimbang perkara baik atau buruk, jahat Baik atau buruk, jahat atau baik gitu Saudara-saudara ya Nah sebenarnya dalam hal ini penilaian kita bisa adil, bisa benar Bisa juga bias karena diwarnai oleh kepentingan-kepentingan kita Nah untuk itu saya mau mengajak saudara-saudara kita semua untuk melihat gambar berikut ini Kelihatan kan saudara-saudara gambarnya? Agak, kalau dari sini agak sama-sama ya Ini gambarnya ada dua orang ya Satu anak kekuan yang kayaknya dinosaur ya Yang satu laki-laki yang mukanya kayaknya tidak terurus sangat ya Yang kayaknya mungkin apakah pemaku, apakah pemakai narkoba dan sebagainya Kalau lu lihat dari depan orang pasti akan dengan mudah menilai yang ini lebih tidak berbahaya Yang anak perempuan ini lebih lucu, innocent, lebih bisa dipercaya Daripada memberi kesempatan berteman dengan laki-laki yang wajahnya out-outan ini Tapi di gambar ini dibaliknya ternyata laki-laki yang wajahnya out-outan itu menggenggam bunga Sementara anak perempuan itu memegang kapak Ya ini dia lagu zaman dulu tuh ya Lagu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu Aku tak tahu deh apa yang akan kau beri Saudara-saudara, seringkali kita tertipu oleh penampilan seseorang Tampaknya baik, tampaknya performa Tapi sebetulnya begitu ada kesempatan dia akan menjegal kita Kalau membahayakan untuk diri mungkin dia akan mengkhianati kita Dia akan melempar kita ya untuk jadi umpan Sementara ada orang yang kayaknya mungkin hidupnya sendiri juga kacau Kayaknya gak bisa diandalkan dan sebagainya Tapi sebetulnya dia orang yang tulus, orang yang setia Orang yang tidak akan makan teman, tidak akan menikung Menggunting dalam melipatan menikung kawan sendiri Nah saudara, pertanyaannya kita ini bagaimana? Kita ini termasuk orang-orang yang baik, luar dalam kelihatan baik? Atau kita orang-orang yang hanya merasa baik? Seringkali yang susah, yang menjadi susah dalam kehidupan kita Dan sesama kita adalah setiap orang merasa dirinya sudah baik, sudah benar Bahkan lebih baik dan lebih benar daripada orang lain Seperti murid-murid Yesus Murid-murid Yesus berkali-kali tidak bisa memahami Yesus Mereka tidak memahami perkataan tanda-tanda yang Yesus sudah berikan dengan sangat jelas Kalau kita baca di Alkitab, baru kemudian hari murid-murid mengerti Padahal Yesus sudah ngomong berkali-kali Tiba saatnya anak manusia akan dimuliakan, sudah dekat, nyawanya akan diserahkan dan sebagainya Mereka tidak paham Mereka juga tidak paham mana yang benar dan mana yang salah Mana yang baik dan mana yang tidak baik Karena mereka merasa sudah, sudah oke, sudah baik Dan kita lihat hari ini bagaimana sikap murid Yesus dalam hal ini memang dicatat cuma Judas Tapi dalam baca Injil yang lain, murid-murid yang lain juga ikut menyalahkan seorang perempuan yang mengurapi Yesus Karena mereka merasa mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih pintar yang ini Jangan sampai dalam kehidupan ini ketika kita menilai, kita salah menilai pertama-tama diri kita sendiri Dan kalau diri kita sendiri aja kita sudah salah menilai, sebetulnya nyebelit Tapi kita merasa, kita ini sahabat, favorit semua orang Padahal orang sudah males di dekat kita Sesudah biasanya orang yang seperti ini juga suka salah menilai sesama Nah berikutnya kita mau melihat kisah perempuan yang mengurapi Yesus Saudara-saudara tadi di Injil Yohannes, siapa perempuan ini namanya? Siapa? Nggak baca ya? Siapa? Maria Maria adiknya Martha Saudaranya Martha, nggak tahu siapa adik, siapa anak Kalau nggak salah Maria tetainya Martha Saudara-saudara, ketika perempuan ini mengurapi Yesus Banyak taksiran yang menyudutkan perempuan ini Walaupun pada akhirnya perempuan ini dipuji oleh Tuhan Perbuatannya baik, tapi banyak taksiran awal menyudutkan dia Ini nggak bisa sepenuhnya disalahkan karena Injil Yohannes menjelaskan itu Maria Ya kita udah kenal, oh Maria Saudaranya Martha dan Lasarus ini temani Yesus Kita tahu yang itu ya, ini orang baik-baik Tapi kalau dalam Injil Matius dan Markus dikatakan bahwa ini seorang perempuan Nggak ada namanya Yang datang, terjadi di Betania di rumah Simon Sikusa Injil Matius, Markus dan Yohannes menaruh kisah Yesus diurapi oleh seorang perempuan ini Bersamaan dengan, sama gitu ya urutannya ketika menjelaskan Yesus masuk Yerusalem dan disalibkan Tapi Injil Lukas menaruh kisah serupa di awal ketika Lukas pasal 7 Jadi bukan dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk masa pasca Tapi sudah di awal pelayanan Yesus ada seorang perempuan yang mengurah Yesus Sambil menangis juga maka air matanya membasahi paki Yesus Dan dikatakan karena banyak dosanya maka besar juga kasihnya Ya orang-orang, tidakkah Yesus tahu bahwa dia seorang perempuan berdosa Nah lalu tafsiran ini biasanya kemudian campur ya Jadi lupa bacanya dimana, yang mana pokoknya kecampur jadi satu Bahwa perempuan yang mengurah Yesus gini Lalu lupa namanya tadi baru dibaca aja udah lupa ya Maria atau Martha, Martha atau Maria apa siapa namanya ya Itu aja baru baca aja udah lupa Lalu kecampur dengan kisah perempuan berdosa Lalu kemudian, lalu ingat Maria ini jadi Maria Magdalena Maria Magdalena yang dikatakan perempuan yang dibebaskan dari tujuh roh jahat Lalu biasanya sesudah ada-ada yang menghubungkan dengan perempuan yang ditangkap bersinah Lalu diampuni oleh Tuhan Yesus Padahal itu beda-beda Tapi semuanya jadi campur aduk jadi satu Kenapa bisa begitu saudara-saudara? Dan dalam tafsiran, dalam pengenalan tentang tokoh perempuan ini Biasanya kemudian digambarkan entah karena dia berdosa Atau dia emosional, labil Sehingga melakukan hal yang ekstravagan Hal ekstravagan, hal yang lubasir, hal yang tidak lumrah Ya, dia emosional, labil, berdosa Sesudah pertanyaannya, perempuan ini berdosa Atau dia adalah korban Stereotype masyarakat patriarkis Ini adalah akibat kemalasan berpikir Yang langsung menyimpulkan ketika melihat Satu tambah satu sama dengan dua selesai Padahal manusia, makhluk hidup Lebih daripada sekedar hitung-hitungan Nah kemarin Kemarin tahunnya Jumat Ada seorang teman memposting gambar ini di Facebook Terserah ya, ini gambar Tulisannya begini Saya enggak, gue orang yang paling enggak bisa beda Mana burung jantan dan mana yang betina Tapi kalau melihat gambar ini Gue bisa tahu mana suaminya Udah gitu aja ya Udah gitu aja ya Lalu komentar-komentar ya Dari teman-teman yang tertawa Dan mel-like gambar ini Kira-kira yang mana yang betina? Yang mana? Yang mana? Betina itu yang Tarunya lebih penget ya Bukan yang lagi mahal Tapi bercandaan kayak begini Bercandaan yang menurut saya enggak lucu Ini adalah bentuk Stereotype Kerempuan kan cerewet Kerempuan emosional Kenapa sih marah-marah lagi Mau dapet ya? Atau mau menopos ya? Jadi ketika marah Enggak dianggap serius Ah emosional sih Pengaruh hormon dan sebagainya Stereotype Yang lucunya saudara-saudara Ini sebetulnya sama Cara berpikir stereotip seperti ini Sama seperti orang zaman dulu Kalau melihat ada gelade Oh Tuhan lagi marah Itu dewa dan sebagainya Itu cara berpikir yang sangat kuno Karena kemudian dipahami bahwa itu adalah Pergesekannya sering di udara Yang menimbulkan kilat Dan juga kemudian menimbulkan suara Karena cahaya lebih cepat Maka suara datangnya belakangan Tapi untuk hal-hal lain Kita menambah pengetahuan Kita membuka wawasan Tapi untuk menilai sesama kita manusia Pemikiran kita masih ketinggalan Di zaman baru Dan ini bukan hanya Ini berikutnya saudara Ini mitos bahwa anak perempuan Lebih cerewet dari anak laki-laki Dan seharusnya juga mitos Bahwa perempuan dewasa lebih cerewet Daripada laki-laki dewasa Kalau memang saudara punya pengalaman begitu Itu lebih karena pengalaman saudara aja Gak semua Tapi ini menunjukkan kemalesan Kita berpikir ketika penilaian Tertanya dengan sesama kita manusia Kita dengan mudah melabeli orang Udah begitu aja Kita gak mau mengenal lebih lagi Oh orang suhu itu memang pasti begitulah Orang kalau agamanya itu pasti begitu Orang kalau pendidikannya segitu Pasti begitu dan sebagainya Memang kesannya sih baik Mau kemalesan orang Tapi sebetulnya yang kita lakukan adalah Kemalasan berpikir Dan kita tidak melakukan keadilan Kita menilai dengan kepentingan Dan bahkan dengan kemalesan kita sendiri Kembali ke kisah perempuan Yang mengurapi Yesus Dia mengurapi dengan minyak nafas itu Yang menurut Judas Kalau dihitung dijual ini Bisa 300 dinar harganya di pasar 300 dinar kalau upah seorang pekerja 1 dinar sehari Katakanlah dikonversi dengan WMR sekarang Katakanlah 1 dinar 100 ribu 300 dinar itu 30 juta Satu botol 30 juta dituang untuk membasu kaki Lalu pertanyaannya Dari mana dia dapat duit segitanya Sambil bisa beli minyak bawah Sesudah kemudian biasanya Stereotik berikutnya adalah Ini seperti ini ya Pretty Woman dan Julia Roberts Sesudah tahu ya Dalam film ini Pekerjaan Julia Roberts adalah seorang pekerja seks Dan itu kan gambarannya Perempuan itu bisa banyak duit Kalau Ada laki-laki kaya Yang kasih duit Jadi memerintahkan salah Jangan-jangan perempuan gak bisa Berusaha sendiri ya Jangan-jangan dikaitkan dengan dosa-dosa seperti itu Nah saudara-saudara Saya disini gak membicarakan soal perempuan saja Ini kebetulan kami kisahnya adalah Maria Seorang perempuan Yang juga bisa dimarahi rame-rame karena Dia seorang perempuan di kalangan laki-laki Tetapi sebetulnya Ada banyak orang di sekitar kita Yang kita pinggirkan Yang kita sudutkan Yang kita pojokkan Tanpa kita mau Melihat keadilan Kebenaran sesungguh Seringkali kita menilai orang lain Berdasarkan hasil dari perbuatannya Sementara kita menilai diri kita sendiri Dari niat kita Jadi kalau kita bikin salah Kita bilang Kita bukan niat saya baik Kalau orang lain yang bikin salah Kita gak mau peduli Niatnya baik Yang jelas Gara-gara perbuatan kamu Hasilnya begini Ini yang seringkali terjadi soalnya Kita tidak berlaku Nah Apa kata Yesus Tentang Yang dilakukan oleh perempuan Biarkanlah Biarkanlah Yang dilakukan adalah perbuatan yang baik Dia melakukan ini Karena kasihnya kepada Yesus Dan Yesus Walaupun Yang dilakukan oleh